iya gue mau ngomongin youtuber ya youtuber tuh menurut gue sekarang udah berbahaya banget yang pertama buat anak-anak kenapa karena campaign mereka tuh bahaya banget mereka tuh mengempengkan anti bicikeraan jadi kalau lo nakal nakal aja gue sih menurut gue ini bahaya kenapa karena namanya nakal lo harus sembunyiin kita bisa aja kita nakal kita umat-umat tapi ada perasaan yang kita jaga kita jaga perasaan orangtua kalau nakal direkam di video ditaruh di YouTube itu orangtua mau berbicara gimana coba ngomongin tetangga untuk bayangin pusingnya sama bapaknya Okarin sekarang bapaknya Okarin habis kuliah subuh ya kan ditanya Pak itu di di YouTube anak bapak kira gimana nih kuda pakai BK doang dia mau bilang aku dan ada bukti fisiknya dan tetangga itu apa aja ngomongin lo mau usah kayak aneh kayak gitu lo mau ngomong-ngomong aja ngomongin ya ngomong-ngomong padahal bisa jadi kakinya soal-ngomong kita nggak tahu biasa itu biasa kemana ya kita nggak tahu kebiasaan dia dia selesain lah gitu biar apa kita tahu gitu Bang 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 biasa ngomong-ngomong ngomong-ngomong gitu gitu jadi kita bisa ngomong-ngomong aja gitu ada ngomong-ngomong gitu bahaya kalau kita asli kayak Okarin ya video kliknya gitu gue ngebayangin proses syutingnya gimana gitu ya dia kan pasti sewa kuda gitu ya itu tukang sewa kudanya juga bingung ngejelasin kebininya gitu tadi dapet sewa tadi buat apa syuting nih syuting lagas udah hidup 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 aku nggak tahu gila dia kebiasaan doang gitu ya tahu gimana apa-apa nih ya itu gitu lumayan yang gue kasih syutingnya di kebun-kebun ya itu peluang mamang-mamang lewat tuh pincang banget gitu yang tampang-tamang yang dia tidak tahu menau tentang dunia YouTube dia lagi mau ngarit nyari rumput gitu wah ada yang pake rihak doang nih ya naik kuda, boleh juga nih kayak dibacol ya kan bahkan tau kan sebenernya pakai topeng-topeng harus dibuka kan bonek gitu bahaya kalau bahaya banget terus eh akhir-akhir itu senar komedian lagi jadi solotan ya senar komedian tuh lagi dikenang perista agama ya setelah diawali kubus terakhir kena serang asa ya kan dan dia sampai kehilangan pekerjaan jadi brand ambasado tolak angin ya sekarang dia lagi coba ngelamat di bil kita ya jangan lalu dengan masih dateng gitu dan itu yang apa ya menurutku berlebihan gitu kayak kita tuh pendapat berbeda sedikit tuh dibilang apa musuh islamu gitu kan iya ya kita sendiri kalau sholat tuh gak pernah dihalang-halangin ya sholat sholat aja gitu yang musuh islam tuh yang yang kalau kita ibadah tuh digangguin gitu itu musuh islam tuh yang amin gak tepat waktu tuh musuh islam tuh bangun konsep tuh yang kita lagi hubung pada kita disodok wah itu itu musuh islam dan kayak gitu dan kita gak bisa gak bisa bilang kan kan banyak orang kayak sekarang tuh udah main asosiasif aja tuh kayak gak salah lu cina musuh islam gitu itu bahaya tuh kenapa karena udah gak bisa kita kayak gitu karena mau gimana ya misalnya lu pergi haji gitu yang menjual pengkapan haji itu di proyek orang-orang cina orang-orang cina jualan peralatan haji gitu lu bayangin kalau dia sakit hati kayak gitu lu mau pergi haji gak dikasih gitu kan mau beli peralatannya gitu toh kayak mikro gue gak apa haji gak bisa gue gak kafir loh gitu kayak gitu tuh gitu aja ada yang selamat menikmati